Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara menjadikan harddisk atau mungkin flashdisk gitu ya Ingat flashdisk bukan flashdisk Menjadi penyimpanan untuk mengisi game ke PS4 Jadi kalau misalnya kalian mengisi game PS4 hand kalian, kalian bisa pakai harddisk atau mungkin flashdisk gitu ya Nah, jadi disini saya cuma menunjukkan dasar atau mungkin basicnya doang Disini ada harddisk saya gitu Sebenarnya harddisknya mau kalian beli harddisk langsung jadi atau mungkin harddisk rakitan kayak saya Jadi harddisk yang enggak terpakai, kalian pasangin semacam docking atau mungkin casing gitu ya Kalian pasangin harddisknya ke situ dan jadi gitu harddisk untuk harddisk eksternal gitu Nah, jadi untuk harddisk eksternalnya, ini adalah harddisknya Kalian jangan masukin package-nya ke folder gitu Jadi begitu harddisk disini, kalian jangan masukin ke folder Langsung aja pasang di luar gitu, biar nanti biar kebaca sama PS4-nya Walaupun saya belum coba juga sih ya Kalau misalnya masukin ke folder, hasilnya bakal kayak gimana Tapi ada yang bilang katanya akan kebaca gitu Dan juga untuk harddisk atau mungkin flashdisknya Ya mungkin ada juga yang pakai flashdisk ya Mungkin flashdisknya ukurannya 64GB atau mungkin 100GB gitu Dan karena kan flashdisk kecil juga ya Jadi mungkin kalau kalian misalnya mau ngisi game VN kayak saya gitu ya Yang ukurannya cuma 800 atau mungkin 1GB, ya lumayan gitu Bisa sampai 50GB gitu kalau flashdisknya 64GB gitu Dan disini untuk formatnya yang paling penting sih ya Menurut saya disini untuk file systemnya adalah XFAT ya Nah, disini untuk file systemnya ya Biasanya untuk defaultnya adalah NTFS Dan kalau kalian pakai NTFS, itu nggak akan kebaca nanti di PS4 hand kalian gitu Jadi pakai aja XFAT gitu Setidaknya untuk pengalaman saya Kalau misalnya kalian udah XFAT tapi masih nggak kebaca, coba aja NTFS gitu Jadi ya memang ada kemungkinan juga Dan kalau disini kalian format gitu ya Dan ya kalau di format nanti data-datanya bakal hilang Kalau kalian klik start gitu Jadi kalau misalnya ada data yang penting Atau mungkin ada package yang belum kalian backup disini Kalian saya saranin sih mending backup dulu aja Backup dulu mungkin ke laptop atau mungkin ke PC kalian Baru format gitu ya ganti ke XFAT Atau mungkin NTFS Kalau mungkin ya kalian misalnya NTFS nggak bisa ganti ke XFAT Untuk saya XFAT harus Untuk saya itu harus XFAT biar kebaca di PS4 saya gitu Terus nanti balikin lagi untuk package-nya gitu Ya jadi langsung masukin aja di luar gitu ya Jadi begitu di klik harddisk-nya langsung Nanti akan ada package-nya Jadi pokoknya harus kayak gini gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Kalian mau pakai flashdisk Mau pakai harddisk Mau yang harddisk rakitan Atau mungkin harddisk langsung jadi gitu ya Karena kan banyak tuh di Tokopedia Di mana-mana gitu Di pasaran lah gitu Yang harddisk-nya ini Misalnya Seagate atau mungkin WD Yang udah jadi yang udah ada casing-nya Kalau saya harddisk-nya harddisk bekas gitu Harddisk bekas laptop Terus saya kasih casing gitu Jadi harddisk rakitan Nggak jadi masalah Mau pakai flashdisk 64 Atau mungkin 32 Atau mungkin 260 Atau mungkin 250 Nggak jadi masalah Tapi untuk flashdisk nggak tahu ya Untuk formatnya Apakah harus XFAT Atau NTFS Atau FAT32 gitu Karena kan untuk flashdisk itu Kan ada 3 ya formatnya gitu Dan mungkin kalian juga bisa coba Akalin dengan game yang kecil dulu Misalnya disini Untuk saya adalah Amamane Disini gamenya sekitar 1GB Ukurannya Dan memang untuk PS4 Itu nginstallnya jauh banget Sama PS3 Lebih cepat gitu Bahkan Kayak game yang gede gitu Kayak Personal 5 Royal Atau mungkin Bloodborne Itu kurang dari 5 menit Udah beres gitu Padahal itu USB 3 loh Bukan USB 3.1 gitu Kalau 3.1 sih Pasti lebih kencang lagi gitu Type-C ya Di PS5 tuh Dan ya Jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan text-watching Bye-bye Sampai jumpa di datang Sampai jumpa di datang Sampai jumpa di datang